Intro Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Andrian Damanik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Kali ini adalah edisi spesial. Kita saat ini di studio Tribun Jabar sudah bertemu dan sudah kedatangan bintang tamu yang hobinya ajalah menjelajah dari tim IS, dari Iger ya. Iger ya, mungkin Trimo sudah paham apa ini Iger dan dengan produk-produknya seperti apa yang menguasai bagian-bagian alam ya outdoor tentunya. Sudah ada bersama saya di sini di studio Tribun Jabar ada Kang Gali dan Kwe Cheng ya. Apa kabarnya? Kita bertemu di studio Tribun Jabar ya Pak ya. Kita akan banyak berbincang-bincang khususnya tentang kondisi alam ya yang fokusnya pada gunung-gunung yang ada di Indonesia dan apa target-target yang akan ada. Yang pertama kita ini sebelum kita jauh pembahasannya mungkin tadi kan saya hanya memperkenalkan secara singkat ya Pak. Mungkin mulai dari Pak Gali dulu. Halo teman-teman Tribuner. 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 Saya Gali. Saya di Iger Arpenture Service Team sebagai staff yang mengeluarkan kegiatan outdoor. Kalau teman-teman Tribuner pengen berkegiatan bareng kontak kami di Jalan Sumatera untuk bisa merancang program yang kita senangnya bersama-sama. Oke. Saya tersebut. Kan Kang? Saya sendiri, Kwe Ceng. Saya sama dengan Kang Gali di Iger Arpenture Service Team lebih ke bagian yang memang riset. Riset produk. Dari apa turut memberikan saran-saran secara fungsi dari produk-produk Iger sampai uji coba. Ini nama panggung atau nama dari layak? Bisa dibilang. Nama panggung ya. Nama panggung. Artinya Indonesia sejauh barat mungkin Kwe Ceng ya. Siap. Oke. Baik. Kita akan berbincang tentang target membuat gunung itu bersih. Khususnya dari sampah. Sampah apapun itu. Organik dan organik mungkin seperti itu. Nah. Dalam waktu dekat mungkin akan ada ekspedisi Gunung Talamau. Nah. Boleh diceritakan mungkin kak? Ini ekspedisi seperti apa? Ya. Ekspedisi-ekpedisi ini atau misi-misi ke depan ini memang berangkat dari ekspedisi-ekpedisi sebelumnya. Dan akhirnya ekspedisi itu meluas. Karena memang ada kesatuannya energi atau keresahan yang sama. saya dengan Kang Gali waktu itu terlibat dalam ekspedisi Seven Summit. Ketika ada sebuah aturan yang memang sangat strike kemudian kita harus dengan tentu biayanya mahal. Biayanya mahal aturannya ketat. Kalau kita tidak melakukan bukan kita yang menjadi blacklist. Tetapi langsung negara yang blacklist. Tidak boleh orang Indonesia masuk lagi karena tidak mematuhi aturan. Nah begitu strike-nya ini begitu melihat di lapangan ternyata memang kita mendapati kondisi alam yang memang terjaga dengan baik. Dengan fasilitas contoh misalkan di Antartika ini dengan teknologi pengolahan sampah yang harus dibawa kemana-mana itu mereka sudah menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Nah berangkat dari sana pengalaman dari sana kemudian di compare ke negara sendiri bahkan ini ada ada obrolan seperti ini bang jadi kita bawa buku nih bawa buku 90 pulau terluar dibuka oleh pendaki pendaki sana wah negara kamu hangat sekali indah sekali oh iya ini negara all season kamu bisa berangkat ke sana gak seperti ini cuma satu season tetapi dibalik itu ada keresahan dalam diri kami semua ada dilema karena apa karena kita tahu gunung-gunung yang ada di negara kita tidak lebih dari tumpukan-tumpukan sampah di setiap pos-posnya nah ini yang menjadi PR dari situ kita pengen tadinya pilot projectnya bersama Kang Gali itu ya satu lembaga yang memang memegang peranan penting di setiap gunung yang ada di Indonesia tetapi kami mendapatkan kendala gitu akhirnya kami gak putus di situ mulailah kita mencoba ya membawa energi spirit buat apa membawa menerapkan aturan-aturan itu belajar dari departemen tadi yang kata ini kereta api dan mungkin ada yang lainnya juga gitu ini menarik tadi masalah aturan-aturan yang diterapkan ya di saat kelompok dari tim Iger ini berangkat untuk ekspedisi Seven Summit ya nah ada tadi Kang Kueceng menyampaikan bahwa ada aturan-aturan yang benar-benar berat yang dikeluarkan yang kalau itu kita langgar bukan hanya kelompok ini yang dilarang di Blacklist tapi Indonesia nah dari pengalaman dan pengamatan yang di setelah ekspedisi itu apakah sebanding dengan kedisiplinan kita itu mengikuti aturan dengan apa yang disajikan di alam itu apakah sebanding Kang sangat sebanding sangat sebanding kita menjadari betul gitu contoh aja Antartika ya ini yang menjadi trigger utama gitu buat kami selalu pegang teguh mengenai aturan gitu Antartika ini kan kita tahu semua secara literasi ini tuh benua terbersih di dunia tidak ada pengelola sama sekali disana tidak ada apa bukan tidak ada pengelola tidak ada yang hidup permanen disana yang ada peneliti dan pendaki wisatalah ya kesana dan aturan ini yang harus diterapkan disana karena tidak ada apa penghuni disana pemilik resmi makanya ada fakta Antartika itu ya hanya beberapa negara yang mengelola itu dan menyepakati aturan yang mereka bikin bersama sebetulnya untuk petualangan penelitian sendiri itu hanya kalau gak salah 20% dari total kunjungan kesana hanya sedikit selebihnya ilmuwan sama yang menuju ke titik nol ini sangat sebanding karena sejauh mata memandang kita memang bersih kita mau ngambil salju sambil jalan terus kita minum juga itu bersih karena memang sangat strike sekali contoh konkret aja ini dari entry pointnya itu di Cili di Cili sebelum naik pesawat itu disediain dua bak dua bak satu air satu lagi keset jadi kita masukin dulu sepatu disitu di air situ supaya turun si kotorannya kemudian di keset dikeringkan bayangkan sampai sesetrak itu gitu gak boleh ada sebutir pasir pun yang naik apa yang yang terbawa ke kawasan antartika itu wah saya bilang dan satu lagi yang tidak biasa mungkin bagi kita yang sempat Kang Gali sampaikan kotoran kita sambah kita itu gak meleh kalau disini harapannya di Indonesia juga bisa diterapkan itu harus dibawa-bawa gak boleh ditimbun ini ditimbun dulu boleh gak gak bisa kalau ditimbun 15 menit tiba-tiba salju turun kamu akan pasti kamu tahu tempatnya dimana ini kan putih semua mungkin saya awam ya bukan pendaki berpikir kalau kotoran itu adalah organik puntung rokok adalah organik nah kira-kira seberat apa nih PR-nya untuk memperbaikin itu kak masalah bukan organik bukan organik tapi bersih dan kotor bersih dan kotor kalau ngomong organik gini nasi itu organik kulit bisa organik tapi menuju terurainya berapa lama busuknya berapa lama tercium ke rumah-mana misalkan remah-remah nasi itu menjadi organik biarkan terurai terurainya mengundang lalat sederhananya bersih dan kotor puntung rokok disini aja coba yang sebenarnya taruh puntung rokok itu merusak pemandangan mengotori nah konsepnya itu aja bukan organik bukan organik karena perjalanan itu sama teman-teman sama ngomong ini kan sampah apel kita sampah ini kan anorganik biarkan tumbuh segala macam loh iya menuju busuknya itu menuju telurainya berapa lama dan busuknya mengganggu jadi nah gunung kembang itu sampai ke sana jadi kita belajar banyak dari apa yang di alami Kang Kweceng sampai kemudian kita melihat bahwa teman-teman gunung kembang melihat bukan masalah organik anorganik bukan masalah terurai atau tidak terurai tapi masalahnya kotor dan bersih itu sederhananya artinya Pak pola pikir seperti itu masih menjadi PR utama ya untuk menuju bersihnya jadi gunung kembang itu menjadi bagian upaya kita dalam membuka ruang kesadaran kita semua tidak hanya pendaki loh kita yang sehari-hari di rumah pun mestinya menerapkan itu semua bahwa mulai dari rumah guntingin lah mie instan kopi instan yang lain instan kalau mau naik gunung wadahin gitu jadi tidak ada membawa sedikit pun naik dulu kan kampanye nya bawa turun kembali sampahmu kalau sekarang jangan bawa sampah sekalipun ke aneh ke atas lebih kasih gunung kembang itu menerapkan itu dan tidak serta-merta langsung hampir 4 tahun perjalanan itu dan mereka berani untuk tidak populer gunungnya lebih sedikit lebih bagus ini menarik apa sih yang menjadi komplain dari para pendaki khususnya di gunung kembang gunung kembang ini kan sudah dinilai berhasil Pak Gali tadi sudah menyampaikan 4 tahun ya prosesnya Pak nah di masa-masa 4 tahun ini apa nih Pak apakah komplain-komplainnya seperti apa artinya pertama mereka melihat bahwa kegiatan bongkar sampah itu ribet sampai di pos pertama itu di pos biasanya ribet kemudian dia harus ngecek harus mencatat naik ke atas pulang lagi turun dicek lagi ini bikin ribet tapi kan dengan keribetan itu otomatis kan gunungnya terjaga dengan bersih dan komplainnya sama gitu nah kemudian sebetulnya bukan hanya sampah yang dikasih terus sama mereka jadi proses sampah itu proses ketiga proses pertamanya sebenarnya aklimatisasi orang dari Bandung datang ke Wanosobo kan capek terus ketinggiannya berbeda jadi lebih baik aklimatisasi dulu dia sambil aklimatisasi sambil istirahat mari bongkar perlengkapanmu bongkar perbekalanmu kita cek aman gak membuat nyaman gak kalau misalkan perlengkapannya kurang silahkan pakai sewa yang ada disitu kalau perbekalannya mengandung potensi sampah mari kita kita siapkan wadah-wadahnya kok untuk saset energen untuk saset nutrisari atau saset yang lain ada botol-botolnya untuk mie instan ada juga botolnya untuk bumbu masak ada tas serut jadi artinya apa yang dikeluhkan apa yang harus dikeluhkan itu dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan para pendaki awalnya mereka seperti itu tapi begitu dikasih tau begitu gini rata-rata kan para pendaki itu menyewa tenda menyewa perlengkapan kan kita tidak tahu disewa apa lengkap atau tidak kalau dibongkar dulu dibuka dulu sampai aklimatisasi tadi siapa tau premnya gak ada siapa tau alasnya tidak ada artinya ini mendukung keselamatan pendaki juga pak ya jadi bukan semata-mata hanya untuk kebersihan dan sebagainya keselamatan siapa tau perbekalannya ada yang kurang oke jadi ya saya pilih itu yang harusnya dilakukan di semua pos penakian yang kita dapatkan di luar negeri itu ada safety orang pertama dikumpulkan selamat datang di gunung kami aturannya seperti ini colong cek perlengkapanmu celat perbekalanmu agar kamu naik gunungnya dengan aman dan nyaman gunung kembang udah sudah dianggap berhasil pak sekarang ke sutra barat rencananya ya rencananya kesana nah tim ini sebenarnya yang menjadi pertimbangannya untuk memilih gunung telamau ini apa sih apakah tingkat kekotoran dan sampahnya yang cukup tinggi atau seperti apa pak sama kalau ini si pengelolanya tingkat kesadaran kesadaran pengelolanya jadi gunung telamau juga sudah menerapkan hayasam dengan gunung kembang cuma beda durasi penakian nah kalau gunung kembang itu hanya satu hari satu malam bisa cek tokan bahkan adanya perbekalannya hanya sedikit nah telamau itu kurang lebih empat hari tiga malam atau tiga hari dua malam artinya perbekalannya lebih banyak nah kalau di gunung kembang kita bisa tahu pengalaman kita dua tahun rata-rata penak itu membawa tiga bungkus mie instan satu bungkus rokok tiga bungkus kopi coki-coki sehingga kita wadah yang kita siapkan untuk menyiapkan perbekalan itu sederhana nah kalau kita lama kan tiga hari dua malam seperti apa perbekalan yang biasa mereka lakukan kebiasanya bawa apa saja sehingga kita bisa men-support kegiatan mereka itu dengan perlengkapan seperti apa agar mereka nyaman nah kalau di gunung kembang itu mereka datang ada box gitu turunkan perbekalannya diguntingin ada box yang lain botol-botol seperti itu nah di talama apakah berlaku gak apa yang dilakukan di gunung kembang belum tentu karena kita belum tahu kebiasaan mereka para pendakinya seperti apa nah gunung merbabu di pos selok sudah menerapkan hal yang sama dia mereka pada saat naik maupun turun diperiksa diperiksa termasuk ada denda di gunung kembang juga denda itu itu mahal satu puntung rokok yang tidak terbawa pulang itu 1.025.000 terutama siapa yang lain tapi ya tapi itu kan semuanya psikologi orang Indonesia kan kalau disingsiunan ditakut-takutin mengerikan kalau gak bisa apakah di gunung talama juga bisa tiba-tiba kan kemarin kita main ke Sulawesi ada gunung Latimojong sama gunung Bulubaria minta juga sama di Argo Puro dari si jalur Jember juga minta bagaimana kalau kita belajar untuk menjadikan jalurnya jalur yang bersih akan menarik adanya tapi itu rata-rata bukan yang dimiliki oleh pemerintah rata-rata pengelolaan masyarakat tapi ada yang masyarakat yang sadar atau tidak juga jadi banyak juga yang pengelolaan itu juga apa ya masih ya kesadaran sih sebenarnya Pak saya ini kan tetap memandang dari kacamata awam ya yang bukan tergabung dalam organisasi pecinta alam ataupun bukan pendaki nah apakah memang benar ada kesulitan untuk membuat kesadaran dari para pendaki-pendaki ini kan mereka itu adalah tergolong ya banyak pencinta alam yang saya sebagai awam menilai gak mungkinlah mereka akan mengotori gak mungkinlah mereka akan sembarangan seperti apa Pak? persis harapan ini sama pernah ikut open trip diajar di rumahnya kebersihan bahkan ada ayatnya juga kan sama persis tapi kenyataannya seperti itu jadi paling sederhana aduh ada merek ya ini pada saat isi lebih berat kan dibawa kemana-mana sampai ke puncak begitu kosong ringan dibuang logikanya dimana pada saat berat dibawa kemana-mana sampai kemudian ringan kosong iya makanya logika itu yang belum terus kadang-kadang begini termasuk saya mungkin yang mentalnya jelek dulu itu begitu kita beli tiket naik gunung seolah-olah punya gunung membeli gunung ah tenang aja ada petugasnya buang sampah apa sih yang ada gak bersihin segala macam kan petugas juga terbatas patroli terbatas kadang-kadang ya lama-lama sampah itu jangan menumpuk artinya kesadaran kedua belah pihak dan semua pihak seperti itu nah saya disadarkan oleh teman-teman yang lain di luar sana itu naik gunung itu jiara sakral niatnya jiara sehingga harus dengan pikiran yang bersih hatian suci tidak boleh omong kosor tidak boleh mengotori kawasan tersebut nah kalau niatnya udah seperti itu kan orang datang kesadaran mempersiapkan diri dong bawa bekal segala macam nah kalau di kita enggak kan modal open trip modal ketemu di jalan naik gunung bareng-bareng kita tidak tahu kemampuan fisik pemenuhan keberkalan perlengkapannya cukup atau tidak memadal tidak tidak tahu di perjalanan tahu sendiri sekarang kan lebih kontainer semuanya kontainer ko ceng nih tadi kan di ingger itu kan sebagai tim ini ya semacam ini produk ya nah apakah ada nih produk atau mungkin tas bahasa awamnya tas yang memang di konsep untuk bisa menyimpan sampah kita sampai kita mulai dari pendakian sampai kita turun lagi nanti apakah sudah terpikirkan gitu kan sudah ya itu berangkat dari keresahan tadi akhirnya kreativitas-kreativitas kita mulai walaupun saya bukan desainer tapi begitu ada keresahan bisa enggak sih bikin bisa enggak sih memang mimpinya mereka sudah sadar tanpa membawa sampah ke sana benar-benar clean climbing lah atau pendaki bersih lah gitu tapi kan kita juga masih panjang bisa enggak sih kan ada kita bikin kantong khusus untuk sampah gitu ada itu jadi itu jadi adisional tambahan bahkan itu jadi jadi apa value lebih buat si produk yang ransel yang kita kita buat gitu pas begitu dibuka itu ada kurang lebih kapasitasnya sekitar 5 kilo lah bisa bisa 5 kiloan kapasitasnya itu bisa menampung sampah paling tidak 3 hari 2 malam masuk ke sana gitu itu dari 1 orang kalau pendakinya misalkan 3 orang dan membawa ransel yang sama itu mungkin enggak sebanyak itu karena keser sama itu itu salah satunya yang yang coba kita saya guess ke ini ke designer lalu kemudian kita coba juga dengan cover line cover line cover ini sayang sekali gitu hanya sekedar menutup tanpa ada fungsi lebih gitu kita bisa enggak sih ada bagian khusus memang paling luar gitu ya sekaligus kita juga apa menumbuhkan atau memberikan satu budaya yang cukup positif gitu bahwa disitu ada sampah itu bawa sampah itu bawa sampah kembali itu keren loh gitu jadi itu dibuat di luarnya jaring sehingga sampahnya kelihatan nih mantep nih pendaki gitu jadi itu didesain bagaimana bacaranya ini jadi budaya dan ini keren gitu bahkan bisa sampai meningkatkan status terus pengguna sendiri pendaki hebat pendaki cerdas gitu itu yang coba kita bangun narasi-narasi supaya ya tanpa ada narasi-narasi lain ya saya naik gunung itu dalam rangka meningkatkan kualitas diri oh ini ada ini ini jadi produk produk cerdas lah gitu seperti itu gitu disamping tentunya edukasi ya edukasi kita bikin mountain jungle course kita bikin adventure course adventure camp jurnalis camp segala macam selalu dihitung sampah yang dihasilkan seberapa kilo terus menanam pohon bagian dari canggung jawa dan terima kasih kita terhadap itu selalu upacara bendera itu menjadi bagian dari sebuah kegiatan edukasi yang terus-menerusnya nah mudah-mudahan mereka yang ikut kegiatan kita menularkannya kan rata-rata dari utusan-utusan kelompok gitu terpilih lah ya ya terpilih gitu selain tadi produk kesadaran pun dibangun camp-camp itu tidak hanya ceremoni pak ya mungkin tidak hanya ceremoni dan semua bidang mungkin ya yang menikuti tadi jurnalis dan sebagainya itu termasuk di kantor kita kita udah tidak menggunakan lagi botol plastik aqua apa gelas plastik udah semuanya udah pakai tumbler pakai segala macam dan bahkan kegiatan kita selalu pakai lunchbox pakai tumbler peserta itu harus bawa tumbler lunchboxnya kita siapkan jadi tidak ada bungkus nasi lagi yang bersih sekarang kita selalu ngomong seperti ini makan pagi box makan siang box makan malam box termasuk kita bawa juga kebiasaan ini pada saat kita menjadi tim bencana di lokasi kebencanaan kita menggunakan box artinya posko pun kita tetap bersih karena begini sampah atau menjaga kebersihan itu harus jadi habit harus jadi lifestyle kalau kita udah mau jadi lifestyle kan ya lifestyle saya emang bersih lifestyle saya emang bawa tumbler bawa langsung oke ini rencana untuk ekspedisi kalau mau ini kapan pak atau dalam tahun ini kah atau ya Senin besok Senin besok udah berangkat waduh ternyata menghitung hari menghitung hari kita udah berangkat karena kan kita harus tahu betul sebelum kita launching programnya harus betul apa kendala tantangan fasilitas yang harus kita tahu disana apakah memang fasilitas sudah memadai atau tidak apakah edukasinya sudah memadai atau tidak apakah ada ada pos yang bisa mengedukasi tadi yang ada safety talknya bisa disana karena kalau Talamong juga sama Talamong itu dari 0 DPL naiknya sampai ke atas gitu karena base campnya hanya di 600an dasar terakhir 200an jadi memang harus dicek betul kendala-kendala yang bisa kita dukung seperti apa disana walaupun ini termasuk gunung yang favorit tadi Pak di kawasan belum belum ya lebih talang singgalang marapi itu lebih oke walaupun kalau melihat pemandangan ini juara kalau mau itu gunung seribu danau banyak danau sekarang disana dan masih bersih kalau misalnya tidak jaga dari sekarang dan mudah-mudahan nanti pemerintah yang mendukung berapa orang nih Pak rencanakan kalau Surupay 4 orang disana ada teman-teman Satgas Salamau ada mungkin dari Pemda mungkin bisa jadi 10 orang nah kalau menemukan hasil Surupay ini menemukan ada gak si Pak target untuk menjadikan ini jadi Zero Waste Montain artinya gini kita lamar mereka maukah kerjasama dengan kita seperti hal yang kita lakukan di Gunung Kembang dengan Pemda atau dengan pengelolanya kalau memang pengelolanya oke di bidang apa saja yang kita bisa dukung misalnya kita dipasilitaskah atau di edukasikan atau di pendukungan jalurnya atau base campnya atau apa artinya Surupay ini adalah Surupay awal sebelum kita lanjut berikutnya kita kan hitung dari hasil Surupay besok itu apa yang menjadi apakah nah ini juga belum tentu semuanya kita bisa penuhi termasuk karena manajemen juga melihat itu tapi benar-benar dengan kejadian kemarin di Gunung Kembang mudah-mudahan sih lancar lah artinya kita tidak neko-neko untuk melakukan kegiatan ini nah tadi kan sudah ada aturan-aturan ya yang disiplin-disiplin tadi yang kita kita tahu nih kalau masyarakat di Indonesia sebagai pendaki ini ya kalau tidak tidak merugikan banget ke diri kita sendiri nih kita akan langgar kita akan terobos itu nah apa nih Pak yang menjadi pakem nih tim ekspedisi ini ke gunung ke gunung manapun aturan ini harus nih gitu apa kira-kira Pak yang menjadi pakem yang ya sebenarnya tadi jadikan naik gunung itu bagian dari pendaki gunung yang beretika yang bertanggung jawab yang menjadikan dirinya menjadi contoh buat orang yang lain di para pendaki gunung kembang itu menjadi duta bagi pendaki bersih jadi disini saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang mendaki gunung kembang karena sudah memahati aturannya dengan memahati aturannya pemerintah melihat dan kita mendapatkan penghargaan untuk itu penghargaan itu bukan untuk eger atau bukan pendaki yang mematuhi peraturan kalau semuanya seperti itu kan sebenarnya akan menjadi menarik gunung-gunung akan menjadi bersih jadi kalau ditanya apa pakamnya jadikan pendaki yang beretika bertanggung jawab pendaki yang bersih dan jadi contoh buat yang lain mulai nih pak belum tadi bapak sempat menyampaikan kalau gunung yang bersih itu adalah gunung yang tanpa penghuni itu pola pikirnya seperti apa gunung itu atau alam itu atau tempat itu akan bersih apabila tidak ditentang manusia iya kan iya artinya kan kalaupun kita datang ke sana harus dijaga kebersihannya harapannya jadi kita datang ke sini lah ke tribun lihat di sini kan malu kalau saya nyampah nah jadi kan itu bagian dari tempat ini akan bersih tapi begitu kita datang sampah kalau kita tinggalkan ada sampah artinya artinya kalaupun kita datang ke tempat itu jangan mengotoli tempat serbuk makanya kemudian jadikan naik gunung itu bagian dari jarah jadikan menjadi tempat pendidikan kita mencari makna bukan mencari konten tribun jabar itu di tahun ini berusia 23 tahun dan ada satu kostum dari kita nih dari tribun jabar ini ada dari persembahan dari Eger nih Black Borneo kita Black Borneo ekspedisi Black Borneo ini apa nih Black Borneo ini apa hanya tagline doang atau ini nama suatu tempat nih di daerah mana nih Pak ekspedisinya ekspedisi Black Borneo itu salah satu yang menginisiasinya adalah melengkapi melengkapi brand Eger yang memiliki tagline Tropical Adventure gitu ketika berbicara Tropical Adventure yang pertama itu begitu searching yang keluar pohon kelapa gitu ya karena khas tropical gitu ya kalau enggak ya itu tropical-tropical pantai pohon kelapa ya sampai akhirnya kita ketemu dengan Dr. Pidi yang memang dia arkeolog DKV juga almarhum menjadi tenaga ahli untuk diskusi untuk diskusi merujuklah kepada wilayah tropis di dunia wilayah tropis di dunia terbesar itu ada di Amerika Selatan yang terbesar adalah di Brazil Peru dan sekitarnya kemudian di Asia Tenggara itu Indonesia gitu nah begitu melacak situasi apa lah lokasi di Indonesia merujuklah ke Kalimantan yang kita kenal dengan Borneo gitu nah begitu Borneo apa nih yang ini kita gali karena memang apa dalam konteks petualangan itu harus menjadi pionering akhirnya mencari lokasi-lokasi yang memang belum pernah di jamah gitu dan memang waktu kami mencari data pun itu enggak enggak ada bahkan petanya pun hanya sebagian kecil yang kita dapat gitu nah dari tadi data itu merujuk ke yang namanya Gunung Beriun nah ketika di riset datanya dari Kang Pindi digali dari Kang Pindi ternyata Gunung Beriun ini walaupun tidak tinggi tetapi gunung ini selama ratusan tahun tidak pernah terbakar gitu tidak pernah terbakar dan menjadikan apa sumber air bagi ekosistem sekitar sekitarnya termasuk manusia yang ada di dalamnya yang waktu itu kurang lebih sekitar 150 ribu penduduk di sana dan akhirnya kita merujuk ke Black Borneo dalam konteks kebutuhan brand itu kita jajaki dengan Black Borneo satu untuk riset ini kira-kira produk apa aja yang bisa kita create dan ada warisan apa di sana yang bisa kita collab menjadi satu produk modern itu di tahun 2015 begitu 2016 kita mulai menjelajah ke jantungnya yang kita sebut sebagai jantungnya hutan tropis di Indonesia yang kita tahu memang datanya memang masih Black masih gelap dijeluki sebagai paru-paru dunia emang sufi rincin apa sih kawasan itu kalau disek lagi disana ada jamur mata sapi persis seperti mata sapi berupa jamur ada di bawah ada anggrek tanpa daun ada sungai berwarna merah kalau teman-teman melihat lord of the ring kawasannya seperti itu kawasannya tertutup rapat tajuk-tajuknya saling terus beberapa jenis tanamannya juga buat kita yang datang ke sana berbeda-beda sekali kemudian ada beberapa yang dulu kalau non katanya kemarin kita tidak temukan ada udang sungai yang bisa bersarang di pohon-pohon di lumut lumut di naik atas kemarin kita tidak dapatkan cuma beberapa peneliti dari luar itu mencari si jamur mata sapi tidak kata kita datang ke sana beruntung kemudian disinyalir masih menjadi tempat hunianya orang hutan walaupun mungkin kadang-kadang musiman datang ke situ dari lokasi yang lain jadi kalau ngomongin beriun ya di tengah hamparan sawit sekarang ada hutan ada gunung kita gunung beriun Pak ini menarik nih durasi kita kan terbatas nih gak terasa hampir 35 menit kita bincang-bincang kawasan perbukitan kawasan pegunungan itu seringkali apa ya di sudut-sudutnya atau di bagian-bagian yang tidak terjangkau itu sering dieksploitasi apakah itu menjadi tambang apakah itu menjadi ya kawasan industri nah gimana di gunung beriun ini sendiri apakah ada temuan-temuan seperti itu banyak banyak temuan-temuan trade yang kita temui salah satunya kenapa kita sepakat untuk mengambil beriun ini salah satunya adalah untuk meng-counter trade itu tadi ancaman itu tadi tadi sawit sudah berlangsung dan sudah dipanen sudah bertahun-tahun kemudian ada ancaman masa depan karena beriun itu sebagai tampungan air untuk 250 ribu hektare kawasan situ dan di sekelilingnya itu kars terbayang dong ancaman apa yang akan muncul di depan dengan bahan baku kars ini nah kita juga dengan setelah kita tahu ada ancaman itu ya kita wajib di situ yang paling ini yang paling nyata di depan mata itu ancaman semen dan di situ alhamdulillah karena senior kami yang sekaligus tenaga ahli selalu mengedukasi mengedukasi sekeliling kepada masyarakat kepada stakeholder kepada departemen terkait gitu ya tentang lingkungan sekitar dan di sini yang sudah ada pun akhirnya dengan penuh kesadaran akhirnya berhenti itu satu keberhasilan yang dicapai oleh dokter pindi dengan membangun masyarakat bahkan sampai sekarang masyarakat sudah berani bilang no tambang di kawasan sanggurirang tempat ini menjadi komicu kepada stakeholder yang lain yang berkepentingan untuk menjaga dan menyetop dan tidak berani mengeksplor di sana luar biasa nih terima kasih untuk waktunya selamat sekali untuk kesempatan berbaginya bicara tentang Black Barneo dan bagaimana mewujudkan gunung ini bisa menjadi bersih dari sampah dan selamat untuk ekspedisi Senin ya ada Senin ya semoga selamat dan ya mestinya dengan tribun lah ekspedisinya kita berangkatkan ini ada kan adit nanti kita berangkat dia juga menjadi bagian penting untuk sorong oke siap terima kasih pak siap selalu dan sukses untuk misi-misinya demikian tribuners untuk bincang-bincang kami dengan tim IS dari Iger yang hari Senin besok akan berangkat ya untuk ekspedisi di Gunung Talamau di Sumatera Barat saya Daniel Damanik sampai jumpa pada program berikutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati